Halo, masih bersama saya, Fawil Fitri, pemilik portal jambat.com. Kali ini saya akan mereview tentang biskuit tokola kukis rasa susu vanila. Sekali lagi, bahwa biskuit tokola kukis ini memiliki empat varian rasa. Akan tetapi dalam iklan biskuit kukis yang diberankan oleh Mama Dudley, bahwa biskuit kukis ini memiliki lebih dari empat varian rasa. Nah, tapi kadangkali itu mungkin belum dikeluarkan. Saya mulai. Yang pertama, biskuit kukis rasa susu vanila ini memiliki berat bersih 300 gram. Dan biskuit ini telah terdekar di BPUMRI MD236213006027. Selain itu, biskuit ini juga telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPPOM, Majelis Ulama Indonesia dengan nomor 071000041900107. Dan ada yang menarik dalam kemasan kukis susu vanila kali ini. Ternyata saat ini, biskuit ini diproduksi oleh PT. Mega Global Food Industry untuk PT. Unimos Gersik. Dan ini merupakan anak perusahaan atau kokola grup. Dan biskuit kukis ini memiliki komposisi siswa berat bersih berikutnya. Yang pertama, tepung keribu, guna minyak nabati, susu bubuk, pati jagung, fructosa, pengembang, amonium dikarbonat, natrium dikarbonat, garam, pengembungsi lecidin kebelai, perisa artificial susu vanila, perisa artificial vanila, arti oksiden TBHG. Biskuit ini di toko kami, kami jual seharga Rp5.500.000 untuk batu yang akan tidak dijual kembali atau kepada konsumen biasa kami jual seharga Rp6.000.000. Bagi siapa saja yang menyukai biskuit dengan susu vanila, tidak ada salahnya untuk mencoba biskuit ini. Demikian, terima kasih.